Assalamualaikum, saya Dr. Kori Hali, dokter bedah plastik estetik dan rekonstruksi Anda di klinik JHA Indonesia. Dinoplasti adalah prosedur tindakan bedah plastik yang merubah atau merekonstruksi bentuk hidung, baik karena ada kelainan kongenital, yaitu bawaan lahir, baik karena kecelakaan, ataupun memang karena untuk segi estetik. Pada saat konsultasi dinoplasti dengan dokter Anda, tentu kami akan mengharapkan kerjasama antara Anda dengan dokter dengan ekspektasi ataupun ada harapan dan disesuaikan dengan kondisi wajah Anda ataupun hidung Anda. Yang kita lakukan pada dinoplasti adalah pemasangan implan medis padat yang memang bertujuan untuk tindakan medis. Kemudian juga bisa dilakukan pemasangan tulang larawan yang diambil dari bagian tubuh Anda sendiri, yaitu pada klinga ataupun pada tulang rusuk. Kemudian bisa juga dilakukan kombinasi antara implan dan juga tulang larawan. Pilihan yang lain adalah penyentikan filler, yaitu untuk merubah sedikit ya untuk konggung hidung Anda ataupun ujung hidung Anda, yaitu tit. Kemudian harus disesuaikan juga dengan bentuk dagu ya, karena apabila Anda mempunyai dagu yang kecil, maka hidung akan terlihat lebih besar, sehingga beberapa diperlukan juga penambahan dagu, baik dengan implan ataupun dengan yang lainnya. Memastikan apakah Anda akan melakukan tindakan bedah plastik dalam jangka waktu panjang? Karena kalau Anda sudah memastikan akan melakukan operasi bedah plastik atau rinoplasti untuk jangka panjang, maka dianjurkan tidak melakukan suntikan filler ataupun pemasangan lainnya di dalam hidung Anda, karena akan mengganggu ataupun akan mempersulit rinoplasti yang akan dikerjakan oleh dokter Anda, sehingga hasilnya tidak maksimal. Anda akan di-screening kondisi kesehatannya, kemudian apakah ada alergi atau tidak, kemudian ada masalah pada jalan nafas atau tidak, kalau perlu dilakukan CT scan wajah untuk melihat kontur ataupun tekstur tulang hidung Anda. Karena hidung itu ada dua bagian, yaitu hidung atas, yaitu berupa dari tulang hidung, kemudian bagian hidung bawah, yaitu tulang rawan, dan juga jaringan lunak lainnya seperti kulit dan lemak. Pada proses rinoplasti, Anda bisa memilih pembisannya, apakah Anda ingin dilakukan bios umum, yaitu bios tidur, ataupun bios lokal. Tetapi Anda tetap sadar mungkin sedikit menganggap. Anda akan merasa nyaman setelah satu minggu setelah operasi, kemudian menganggapnya mungkin akan kembali mengepes pada saat tiga minggu sampai satu bulan ataupun satu bulan setengah. Pada saat satu minggu setelah operasi, Anda sudah bisa melakukan aktivitas yang ringan, ya. Jadi, jangan melakukan aktivitas yang berat. Kalau untuk aktivitas yang berat, kami anjurkan setelah satu setengah bulan. Anda tidak boleh memegang ataupun melakukan sesuatu pada hidung Anda, seperti memakai cotton bud untuk hidung, memasukkan jari, ataupun membasok-bosok hidung. Kemudian, jangan keluar rumah tanpa penutup wajah, karena mataharinya juga akan memiritasi luka pada hidung, sehingga akan membentuk kas luka yang kurang naik. Kemudian, jangan memakai baju yang tanpa kancing. Jadi, kami anjurkan memakai baju yang memakai kancing, karena kalau tidak memakai kancing, yaitu kaos, maka ketika kita membuka masalah baju, akan mengganggu atau mengenai hidung Anda. Jangan minum dan makanan yang membuat Anda alerhi, sehingga akan menutup berat proses seragam pada hidung Anda. Terima kasih.